Yes, nah selanjutnya Good People meskipun sedang mengandung anak kedua tidak membuat Firni Ismail untuk mengenyampingkan pendidikannya dan terbukti kemarin dia baru saja menyelesaikan pendidikan hingga kini menjadi seorang sarjana psikologi keren Meskipun saat ini sedang mengandung anak keduanya ternyata tidak menjadi penghambat untuk bintang sinetron kelahiran Bandung 24 Agustus 1979 1979, Firni Ismail dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya di salah satu universitas swasta di Jakarta Kuliah di jurusan psikologi, Firni mengaku lega akhirnya bisa menjadi seorang sarjana karena kemarin Firni baru saja menyelesaikan pendidikan serata keduanya Jadi yang penting adalah bisa menyelesaikan tugas itu melaksanakan janji sama orang tua kalau buat saya dan lama kuliah itu betul tidak perlu dikutip yang penting punya niat apalagi kalau saya di tengah kehamilan yang sudah memasuki lima bulan benar-benar tuh sambil ngerjain paper sambil bolak-balik kampus sambil revisi tapi dengan semangat pasti bisa jadi ada air mata, ada keringat saya tahu kan ngerjainnya seru sih tapi begitu selesai Alhamdulillah bangga dikit ya walaupun selesainya lama dan bukan bunglaut at least ada yang membanggakan karena saya mengerjakannya sendiri berkat doa dari semuanya Alhamdulillah bisa selesai dari awal saya tertarik sama anak-anak jalanan sementara kalau di jalanan anak-anak usia di bawah lima tahun juga mereka udah tidak di lingkungan yang semestinya tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya bahkan banyak yang dieksploitasi dengan tanda putip yang tidak semestinya gitu itu yang bikin saya miris dan tertarik kenapa makin mendalamisikolo dan pengennya saya ambil perkembangan anak yaitu buat anak-anak Indonesia yang mereka sebenarnya tunas muda penerus bangsa tapi hanya secari kertas mungkin ya bisa menyelesaikan kuliah ini itu udah cukup membahagiakan almarhum ayah saya dan ibu saya yang ada sekarang dengan segala macam yang dihadapi di luar kuliah baik itu pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan anak, tanggung jawab suami itu membuat semangat kuliah itu semakin tertantang dan sempat gak mau sih putus asa untuk dosen-dosen disini memberikan support bahwa ini perjuangan yang nanti buahnya akan manis One day saya punya kesempatan punya wadah bisa menampung setidaknya walaupun mereka tidak mengikuti jinjang pendidikan tapi bisa ada di wadah itu dapet pengarahan mereka dapet pembelajaran saya tuh pengen kayak gitu well to people kita doakan saja ya semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk semua orang and congratulations Firni atas pencapaiannya so call me, leave me sepertinya di senior saya sekarang sudah pindah jadi sebenernya kalau mau konsultasi sama Arya juga bisa ya masalah kejiwaan kalau kamu sih kayaknya jadi pasien pribadi ini ada masalah tertentu ini asmara aja asmara gak apa-apa ya ya